Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-temanku sebangsa dan setanah air Welcome back Masih Bersama dengan gue disini Dori Pryay Dan hari ini kita akan mereview Sebuah action figure lagi Jadi seperti apa action figure yang akan gue review hari ini Yuk langsung kita figure it out This figure Oke teman-teman jadi hari ini gue akan mereview sebuah action figure Dan ini masih tentang gachapon lagi Karena kemeng gue beli gachapon cukup banyak ya teman-teman ya Jadi hari ini gue akan mereview sebuah gachapon binatang-binatangan lagi ya Karena gue suka sama binatang-binatang ya Jadi binatang apa yang akan gue review hari ini Jadi yang akan gue review hari ini adalah Jadi yang akan gue review hari ini adalah Belalang Teman-teman jadi yang akan gue review hari ini adalah seri gachapon lagi ya Nah seperti biasa teman-teman Kalau seri gachapon itu gak lengkap Kalau dia gak dapet kayak gininya teman-teman Bola kapsul gachaponnya Dan seperti biasa Selain kita mendapatkan bola yang tidak bermanfaat ini Kita juga dapat ini Jadi ini tuh adalah Apa sih namanya tuh Manual instruksi ya Atau katalog kecil kayak gitu Dan berisi seperti ini Jadi untuk seri si belalang ini Dia ada 4 seri teman-teman Jadi ini adalah Dead Lab Mantis Jadi ini adalah Mantis yang versi besar ya Jadi gue sebelumnya pernah review yang versi kecil Gue juga ngincar yang versi Dewasanya dari Mantis ini Nah ini adalah Ghost Mantis ya Ini juga gue punya ya Tapi di next akan gue review Nah yang akan gue review hari ini adalah ini Jadi ini adalah belalang Atau nama latinnya adalah Locusta Migratoria Jadi ini adalah salah satu Figur buatan Bandai Namco Dari Mini Collection nomor 02 Jadi ini adalah dari seri Dangomushi ya Nah teman-teman lihat disini ada barcode ya Kita coba scan isinya apa Ya kita lihat Oke Nah seperti ini teman-teman Jadi ini adalah website dari Gachapon Jepang Jadi bahasanya Jepang ya Aneh tidak mengerti bahasanya ya Nah disini juga kita ada katalog Atau seri dari si belalang ini Pertama ini ada Dead Lab Mantis Yang versi kebuka Ini nomor satunya Nomor duanya ini ada belalang sembah Yang versi dewasa Nah yang kedua ini ada si belalang mantis yang besar Ini warna Yang ini versi yang warna coklat Nah yang ini si ghost mantis ya Pillocrania Ini juga gue punya ya Tapi nanti gue di review terpisah Nah yang ini kita beli adalah yang nomor 6 Ini adalah Locusta Migratoria Dan ini juga ada yang nomor 7 ya Yang versi coklatnya Oke daripada berlama-lama lagi Langsung kita bahas aja detail Untuk si figur ini Oke teman-teman Jadi inilah dia yang akan gue review hari ini Adalah si belalang ya Atau nama latinnya adalah Locusta Migratoria Nah kenapa gue beli yang versi belalang ini Karena belalang ini tuh tersebar di hampir Di seluruh negara juga ya Ada binatang ini teman-teman Terutama di Indonesia juga Ini banyak banget teman-teman Nah untuk di Indonesia sendiri Ini biasanya disebut dengan belalang kembara ya Nah kalau di tempat teman-teman Ini belalangnya disebut belalang apa tuh Tulis di komentar oke Nah untuk struktur tubuh belalang ini tuh Sedikit banget ya Dia itu cuma terdiri dari Tiga bagian Yaitu pertama adalah Bagian kepalanya Bagian dadanya Dan di bagian perut atau abdomen Dan dia juga mempunyai Sepasang antena Di bagian depannya Seperti ini teman-teman Nah dan untuk panjang tubuhnya sendiri Adalah sekitar 3,5 hingga 5,5 cm Sayapnya berwarna kusam Dan warna tubuhnya Secara keseluruhan bervariasi ya Ada yang warnanya hijau Coklat Hijau kekuning-kuningan Atau abu-abu Nah hewan ini juga biasanya Dimakan manusia ya Terutama di provinsi Daerah istimewa Jogjakarta ya Biasanya di daerah gunung kidol itu Belalang ini biasanya Sering dimakan teman-teman Nah dan si belalang ini Adalah salah satu Hama yang cukup Mengganggu sebenarnya Teman-teman Nah apalagi kalau Sandainya Dia dalam kawanan Grombolan yang cukup banyak ya Nah terbukti di Kota Wai Ngavu ya Sumba Timur di Indonesia Ini pernah menginvasi ya Salah satu sawah Sekitar 2 hektare Dan sampai Bupati Sumba Timur Ini menetapkan situasi ini Sebagai keadaan luar biasa Atau KLB ya Saking ini berbahayanya ya teman-teman Dan binatang ini Kalau sandainya lagi Grombolan dan bermigrasi Ke suatu tempat Dia akan Mereka akan memakan Semua tanaman yang ada Di tempat mereka berhenti Teman-teman Ini kalau sandainya Dalam jumlah banyak Bahaya banget ya teman-teman Dan ini Gue dapetin si figurnya Dan Kalau buat teman-teman yang Ngikutin ya di instastory gue Gue udah pernah bikin videonya Ini ada Insiden Waktu gue unboxing ini Ininya patah teman-teman Teman-teman bisa lihat Di bagian sini Di bagian Sini ya Ini patah teman-teman Di bagian Kakinya Nah jadi Gue agak menyayangkan ya Karena dari semua Figur hewan-hewan Gachapon yang gue beli Ini adalah salah satu Yang sangat mirip banget Sama aslinya Ini tapi Patah teman-teman Di bagian kaki Disininya ya Teman-teman bisa lihat Ini di lem Ini karena Di bagian kakinya ini Joinnya sangat Tipis Dan ringkih banget Jadi ini salah satu Bagian kakinya yang belum patah Teman-teman Nah di bagian sini Teman-teman bisa lihat Ini joinnya Sangat kecil Tipis Ya seperti ini Dan di bagian kakinya ini Lubangnya Ngepas Jadi terlalu Erat gitu teman-teman Terlalu apa ya Ya terlalu ngepas gitu lah Jadi pas dicolok Kayak gini Dia patah teman-teman Wah kacau ini Tapi gak apa-apa ya Di lem kayak gini Juga Bagus banget ya Dan kakinya ini Kalau teman-teman Waktu masih kecil ya Suka men belalang Kalau dipencet kakinya Di bagian sini Biasanya kakinya Ikut gerak ya teman-teman Disini gak bisa ya Dan ini adalah Salah satu Maha karya dari banda Yang sangat gue apresiasi Karena ini bener-bener Bagus banget teman-teman Ini bener-bener Mirip banget Sama aslinya Dan untuk ukurannya juga Ini bener-bener Mirip sama belalang Dewasa ya Ini bener-bener Pas banget ukurannya Gue suka banget Dan untuk di bagian detailnya Untuk disini Pertama kita lihat Untuk di bagian Wajahnya Ini bener-bener Mirip banget sama belalang Waduh ini keren banget ya Di bagian mulutnya Disini teman-teman bisa lihat Ya ini mirip juga Teman-teman tuh Cuma kurangnya Ini waktu gue beli ya Ini Agak Meleot ini Antenanya Ini kayaknya harus di Hair dryer dulu ya Biar bisa lurus lagi Dan untuk di bagian Catnya Teman-teman bisa lihat ya Warnanya hijau Kayak gitu Dengan gradasi Warna yang Agak Memudar Dan agak warna kuning Di bagian Ujung-ujung belakangnya Seperti ini Nah untuk di bagian Sayapnya disini Juga ada kayak Toto-toto Warna hitam disini Dan disini ada Tekstur-tekstur Kasarnya Jadi Emang beneran kayak Tekstur sayap Di bagian sayapnya ini Teman-teman Nah untuk di bagian Sininya juga Warnanya bagus banget ya Terutama di bagian Abnomen atau bagian Perutnya ini juga Mirip banget sama Kayak aslinya Tuh ada bintik-bintiknya Kalau sandainya teman-teman Suka main belalang ya Dulu gue waktu kecil Suka main belalang ya Jadi gue tau banget Ini bener-bener mirip banget Kayak gitu Tuh di bagian bawahnya juga Sangat mirip banget Sama belalang teman-teman Ini bener-bener Keren banget Untuk di bagian sini juga Catnya ada permainan Gradasi warna Di bagian kaki ininya Dan disini juga ada Detail-detail Duri-duri Kayak Gini teman-teman Ini mirip Banget sama belalang Artikulasi di figur ini Dan untuk figur ini tuh Gue agak sangat menyayangkan ya Artikulasinya Lebih sedikit Daripada Figur-figur Gachapon yang udah pernah gue review Ini karena ya Pertama Mungkin karena lebih kecil Dan lebih susah dibuat Karena dia Agak kecil tuh Di bagian kakinya Takutnya patah juga Jadi disini Cuma ada artikulasi Di bagian Disini aja teman-teman Di bagian sambungannya ini Jadi ada joinnya Jadi ini Gue juga gak begitu Terlalu berani ya Untuk gerakinnya Karena takut patah Teman-teman Nah di bagian sini Dia gak ada artikulasi Karena ini dibuat mati Kayak gitu Tuh kayak gitu Di bagian kepala juga Gak ada artikulasi teman-teman ya Nah artikulasinya itu Cuma ada di kaki Nomor 2 nya Kaki tengahnya disini Dan bisa digerakin Ke kiri Dan ke kanan Seperti ini Ke atas dan ke bawah Ke kiri dan ke kanan juga Ini juga Gue gak terlalu berani ya Karena takut patah Karena joinnya tipis banget Dan di bagian sini Ini Ini udah gue lem ya Jadi udah pasti gak bisa digerakin Untuk di bagian sininya Juga sedikit banget ya Tuh bisa diputer Kayak gini Cuma gue gak begitu berani Karena takut patah ya Tuh Bisa digerakin kayak gini Sayangnya Untuk di bagian sayapnya Dia gak bisa dibuka teman-teman Tuh Sayangnya kayak gitu aja sih Nah untuk di bagian sininya Gak bisa digerakin juga Dan di bagian sininya Juga gak dikasih artikulasi teman-teman Jadi agak sangat sedikit ya artikulasinya Dan untuk panjang si belalang ini adalah Sekitar 5 cm Dan ini dia perbandingan ukurannya Jika gue sandingkan dengan gacapon Kodok bertanduk Dan belalang sembah Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Tentang locusta migratoria Atau belalang kembara Atau biasa disebut belalang biasa aja lah ya Nah ini tuh adalah produk buatan bandai Ini adalah gacapon Teman-teman bisa dapetin Di agak susah ya Waktu gue cari di Tokopedia itu Cuma satu yang jual Dan itu pun adalah stok terakhir Yang gue beli ini Jadi Nah mungkin teman-teman harus Lajin hunting-hunting di Tokopedia ya Atau tunggu beberapa hari lagi Mungkin ada yang restock Atau menjual barang ini ya Nah untuk harga sendiri Ini gue dapetin di Tokopedia Harganya adalah Rp139.000 Nah apakah worth it Harga segitu untuk figure ini Menurut gue ini worth it banget teman-teman Karena ukurannya pas Kayak gitu teman-teman Dan ini juga Detailnya mirip banget sama aslinya ya Buat teman-teman setuju gak? Buat teman-teman yang setuju Tulis di komen Oke Oke teman-teman Jadi sekian review gue hari ini Semoga bermanfaat Dan bisa menjadikan referensi Buat teman-teman yang pengen Ngoleksi action figure ini Dan untuk akhir kata gue Unur diri dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keep collecting action figure Karena mengoleksi action figure Adalah jalan ninja ku Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax